Halo guys, Dave disini dan ini adalah Acer Helios 300 P315-54 Laptop gaming dengan spesifikasi tinggi yang bisa bikin ngebut saat kalian Content creating dan tentu aja gaming Penasaran kan? Check this out Oke guys, tanpa berlama-lama pasti kalian penasaran sama spesifikasi dasarnya ya Dan tentu aja apa yang bikin laptop ini ngebut Nah, untuk masuk ke spesifikasi dasarnya kita mulai terlebih dahulu dengan prosesornya Untuk prosesornya dia pake Intel Core i7 generasi ke-11 Tiger Lake Edition Dengan 10nm Super Fin 8 Core 16 Thread Base clock frekuensi di 2,30 GHz dan boost clock frekuensi di 4,60 GHz TDP yang dimiliki oleh prosesor tersebut itu 45W Dan dia memiliki 24MB Intel Smart Cache Yang agak berbeda dari Intel yang sebelumnya yang dipake di Acer Retro Helios generasi sebelumnya Kalau generasi sebelumnya dia pake 16MB Sekarang dia pake 24MB Yang menurut gue akan berdampak cukup signifikan terhadap performa dari laptop ini ya Nah, selanjutnya kita masuk ke VGA atau GPU dari laptop ini ya Untuk VGA-nya dia pake Nvidia GeForce RTX 3070 Laptop 8GB GDDR6 TGP atau Maximum Power Limit dari GPU ini adalah 110W Dan Lio memiliki CUDA Core sebanyak 5.120 CUDA Core Untuk base clock core-nya dia pake di 780 MHz Dan turbo boost clock-nya di 1.290 MHz ya Untuk fitur di GPU ini dia ada fitur resizable bar Dimana prosesor kalian bisa mengakses VRAM dari GPU kalian dengan sepenuhnya Biasanya kalian akan menemukan laptop yang tidak memiliki fitur ini Sehingga prosesornya tidak bisa mengakses VRAM-nya secara sepenuhnya Dan ini bisa diakses secara sepenuhnya Supaya kerja laptop-nya itu bisa lebih efektif dan efesien Dan juga tidak ada yang bebannya terlalu berat untuk kerjanya ya Selanjutnya kita akan bahas tentang graphics bawaannya ya Untuk laptop ini Untuk graphics bawaannya dia pake Intel UHD Graphics Dengan XI Graphics Architecture Dia memiliki architecture design yang sama dengan Intel UHD Graphics Di laptop Acer yang tipis ya Dan dia memiliki 32 execution unit Tentang laptop Acer HW300 ini Untuk RAM-nya dia pake 16GB DDR4 3200 MHz single channel Nah mungkin kalian akan berpikir bahwa single channel itu agak sedikit bottleneck ya Nah tentunya saja untungnya kalian dapet 1 slot RAM lagi Jadi kalian bisa upgrade menjadi 32GB Supaya kalian bisa memiliki performa yang lebih tinggi ya Nah untuk storage-nya Kalau kalian beli laptop Acer HW300 ini Di Acer Kalian akan dapet 512GB M.2 NVMe SSD PCIe Gen 4 ya Yang sudah sangat kencang Nah jika kalian merasa kurang cukup seperti gue Kemarin gue kebutuhan ada promo juga dan gue berasa kurang cukup Gue nambah lagi 512GB jadi 1TB Kalau kalian mikir kalau 2TB itu masih kurang cukup Kalian dikasih slot 2,5 inci Shata 2TB SSD Shata ya Nah selanjutnya kita masuk ke display ya Untuk display-nya dia 15,6 inci panel IPS Dengan resolusi QHD tentunya Dia sudah 2K juga 2560 x 1440 pixel Dengan refresh rate 165Hz dan response time 3ms Nah untuk color gamutnya dia DCI-P3 100% Jadi sudah cocok banget untuk content rating apalagi untuk gaming ya Sangat rich colornya Untuk kecerahannya dia ada di 300 nits dan dia memakai display Shine crystal display anti glare Jadi kalau kalian gaming di bawah matahari kalian tidak usah takut Karena ada pantulan-pantulan yang mengganggu ya Jadi cukup aman Untuk full mirror display-nya Dimana offline kiri dan kanan layarnya ini agak tipis Ya ada teknologi full mirror display ya Jadi tidak terlalu tebal ini offline di kanan dan kirinya Untuk atas sama bawahnya karena dia ada fitur Untuk atasnya dia ada fitur webcam 1080p Sangat berguna untuk zoom atau web meeting Dan bawahnya dia ada logo predator gaming ya Yang tentunya ini agak berbeda dari seri sebelumnya Dimana disini biasanya ada tulisan predator ya Dan gue suka nih perubahan ini Oke guys selanjutnya kita akan bahas tentang audio dari si laptop ini ya Untuk audionya dia memakai dual stereo speaker by DTS Yang terletak di bawah belakang kiri kanan unit Nah disini nih ya yang ada motif-motif grillnya Dan untuk audionya dia memakai software DTS X Ultra software Yang bisa digunakan untuk memodifikasi suara sesuai selera kalian ya Oke selanjutnya kita akan bahas tentang konektor dan konektivitas Di laptop SR Helios 300 ini ya Untuk konektornya disisi kiri kita ada Kensington Lock Dua buah USB 3.2 Gen 1 yang transfer rate-nya 5 Gbps Ada RG45 Ethernet Port Dan combo jack audio output dan input ya Di sisi kanan ada mini display port Ada HDMI 2.1 Ada USB 3.2 Gen 2 10 Gbps transfer rate Dan ada Thunderbolt 4 40 Gbps Yang bisa digunakan untuk display External GPU Ataupun external storage Untuk sisi belakang ada power DC-in ya Dan tentunya ini menurut gue sangat clever untuk desain dari Acer ini Karena dia bikin laptop di kiri kanannya agak lebih rapih ya Jadi gak ada kabel yang menjulur kemana-mana gitu Nah untuk konektivitas Ethernet-nya Dia pakai Intel Killer Ethernet controller E2600 Yang fungsinya sebenarnya itu untuk routing data Supaya penggunaan data itu lebih dipakai untuk gaming online Jika kalian lihat online Sehingga latency-nya akan lebih ping-nya Misalnya akan lebih rendah Dan akan lebih bagus untuk gaming Nah untuk wireless-nya Dia pakai Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650 ya Yang sangat bagus juga Kalau kalian pakai wireless connection ya Oke guys Jadi tanpa berlama-lama Pasti kalian penasaran tentang Gaming benchmark sama tag benchmark-nya ya Jadi kita langsung mulai aja yuk Oke Jadi untuk game pertama yang kita akan main Adalah CSGO ya Jadi untuk CSGO Kita mendapatkan performa di sekitar 70-100 fps ya Untuk average performance-nya Jadi kalau misalnya Untuk average performance-nya Dia fps-nya ada di sekitar 95-an ya Jadi menurut gue ini cukup enteng nih Walaupun di settingannya di high Dia bisa dapat sekitar 95-100 fps ya Jadi kalau misalnya kalian turunin Memang kalian akan dapat sampai 165 fps Itu refresh rate dari layar ini Karena memang CSGO ini bisa dibilang Game-nya cukup enteng Karena world-nya juga low Juga dia detail dan lain-lainnya Juga tidak terlalu berat Bebannya di komputer ya Jadi walaupun di settingan high Kalian akan dapatkan performa yang cukup baik Apalagi dengan sesi yang kompetif juga ya Nah selanjutnya kita akan main game Apex Legends Nah untuk Apex Legends Kita mendapatkan performa di kisaran Sekitar 70-80 fps ya Tapi memang dikarenakan dengan Gap-nya yang agak lebih berat Karena world-nya agak lebih gede juga Dan tekstur dan Juga anislofic filtering-nya Juga akan lebih Bekerja lebih keras Dan grafik sekalian juga akan Bekerja lebih keras untuk Render world game disini ya Karena dia world-nya lebih gede Dan juga detail-nya lebih bagus Daripada CSGO ya Oke guys Jadi kita akan main Grand Theft Auto V Sebagai game selanjutnya ya Kita naik satu level nih Pasti kalian semua tahu Grand Theft Auto V Dan juga Grand Theft Auto Series ya Mulai dari San Andreas Vice City Dan lain-lainnya Libid City Chinatown Dan lain-lainnya gitu Pasti kalian semua tahu Grand Theft Auto ya Ini game demanding banget Pada performa Dan spek komputer ya Apalagi yang sekarang Grand Theft Auto V Ya bisa dibilang Cukup berat Oke Jadi untuk Average FPS-nya Sungguh mengagetkan Untuk Average 300 ini Dia dapat sekitar 110-120 FPS ya Kalau misalnya Kalian ada di Ada di daerah Yang tidak terlalu penuh Dance World-nya Terus kalian juga Tidak terlalu berinteraksi Dengan dunia di sekitarnya Tetapi kalau kalian Ada interaksi Di dunia sekitarnya Seperti nembak orang Atau misalnya Ada yang meledak Dan lain-lainnya Atau kalian punya Pedestrian-nya banyak banget Mungkin kalian akan Mengalami Jatuh FPS ke 90 Tapi memang itu Sangat jarang Jadi Ini sangat keren Untuk Helios 300 Untuk mencapai performa Segitu tingginya ya Oke kita naik lagi Untuk game selanjutnya Kita akan main Mafia Definitive Edition Nah ini game ini Nah ini game ini belum lama Keluarnya di tahun 2019 Nah ini di Remaster dan grafiknya tuh Demanding banget Dengan kualitas grafik di high Kami mendapatkan sekitar 55 sampai 60 FPS Bahkan jatuh sampai 45 Memang ini karena Game-nya cukup berat banget Dan optimisinya Sama invidianya Memang tidak terlalu keren Tapi overall Performanya cukup baik ya Kalau dibandingin dengan Nitro 5 Yang gue dulu pernah review Itu jauh lebih baik ya Kalau Nitro 5 Itu bisa sampai jatuh ke 20 Sampai 10 FPS Oke Lanjut Jadi untuk game Terakhir yang kita main Itu game Assassin's Creed Valhalla Salah satu game Triple E Yang baru aja keluar ya guys Jadi untuk Assassin's Creed Valhalla Ini lagi-lagi Bikin gue kaget juga ya Untuk performanya Dia ada di sekisaran 60 sampai 70 FPS Bahkan Dia settingannya Ultra High Memang di Nah sebenarnya Kalau untuk technical benchmarknya Itu cuma ada satu ya Memang kita cuma Kita ngukur di Cinebench R15 ya Jadi untuk Cinebench R15 Kita menguji Sebanyak limaran Dan untuk Performa multi-core Dan single-corenya ya Untuk single-corenya Di turbo boost clocknya Dia ada di 187 point ya Untuk stock Stock clock Frekuensinya Dia ada di 188 point Nah untuk multi-corenya Dia ada di sekitar 1324 untuk turbo Dan 1226 Untuk stock versionnya ya Oke selanjutnya Kita akan masuk Di body form Factor design Dan overall style Dari laptop SR Helios 300 ini ya Nah untuk Pertama kita akan Bahas tentang Bahan dulu Untuk bahannya Dia menggunakan Bahan campuran Polikarbonate Clenx shell Dan metal brushing Yang bisa dilihat Pada aksen Bawang laptop SR Helios 300 ini ya Ada aksen Metal brushingnya Dan desainnya Ini berkarakteristik Gaming khas Dari Acer Predator Gaming ya Yaitu terdapat Logo Acer Predator Gaming Di bagian belakang layar Dimana itu Ada outline Biru-biru Yang bisa nyala-nyala ya Dan menyusuaikan Dengan brightness layar Jadi kalau gue Turunin brightness Kalian bisa lihat Kalau misalnya gue Turunin brightness Ini gue turunin Agar redup Dan gue naikin Ini akan lebih terang ya Oke selanjutnya Jadi ada motif grill Yang kalian bisa lihat Di atas keyboardnya Ini berfungsi Sebagai ventilasi Dari laptop SR Helios 300 ini ya Nah Dia juga bisa Berfungsi sebagai Intake Airflow ya Untuk overall warna Yang terdapat Untuk Helios 300 ini Dia menggunakan Warna Black Atau hitam ya Yang dinamakan oleh Acer Sebagai Shell Black Nah Selanjutnya Kita akan bahas Tentang dimensi Untuk dimensi laptop ini Bisa dibilang Cukup kecil Dibandingkan dengan Acer Nitro 5 Yang sebelumnya gue review Ini panjangnya 36,3 cm Dengan lebar 25,5 cm Dan ketebalan 2,29 cm Untuk bobotnya Selanjutnya Dia tanpa charger 2,5 kg Dan kalau termasuk charger Dia ada di sekisaran 3 kg Atau lebih tepatnya 3,1 kg Nah Untuk layout keyboardnya Yang ada di Acer Predators Helios 300 ini Yaitu Acer Menggunakan Full size keyboard Di laptop ini ya Dimana ada 6 pad Di sisi kanan laptop Dan juga Ada terdapat Tombol khusus Untuk Nyalain Aplikasi Predator Sense Jadi kalian tidak usah Tap out dari game Untuk nyalain Acer Predator Sense ini Nah selanjutnya Kita di keyboard Kita bisa lihat Di tombol Kramat para gamers Yaitu Tombol W,A,S,D Dikasih outline Biru yang tebal Supaya Mungkin bisa Biar lihat Mencolok Dia juga Menggunakan Pattern yang sama Di arrow key Atau Keycaps Anak panah Nah Untuk tombol power Untuk Acer Helios 300 ini Dia menyatu Dengan keyboard Yang ada Di sebelah Kanan Atas Di dekat Tulisan DTSX Di bawahnya Oke Kita lanjutnya Touchpad Untuk touchpadnya Dia terletak Sejajar Dengan Tombol Spacebar Dan juga Dia memiliki Outline chrome Yang menurut gue Sangat mencolok Dan keren 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 Dari desain Oleh Acer Oke Pasti kalian Sudah Ngelihat Benchmarknya Pasti keren Tapi Gimana Kondisi Battery Dan charging Test Dari laptop Ini Terutama Dengan Laptop Ini Memiliki Perfuma Yang tinggi Kita bisa Lihat Di video Playback Di 1080p Kita Bisa Menggunakan Video Playback Di 1080p Dengan Brightness 50% Mode Settingan CPU GPU Dan Lain 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 Laptop Di Predator Sense Default Dan Sound Volume Di 25% Dia bisa Playback Sekitar Selama 4 jam 30 menit Bukan 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 Hasil Yang cukup Bagus Tapi Cukup Expected Untuk Laptop Dengan Performa Yang Kayak Gini Dan Charging Dia Untuk Sampai 72% Itu Dia Menggunakan Waktu Sekitar 1 jam Dan Untuk Sampai 100% Atau Full Power Dia Memakan Jam Sekitar 1 jam 30 menit Oke Guys Jadi Let me Know What is Your Opinion About The Easer Helios 300 Juga Kalau Kalian Menganggap Bahwa Video Ini Berguna Bagi Kalian Jangan Lupa Di Like Dan Share Ke Teman Kalian Jika Teman Kalian Lagi Nyari Laptop Gaming Dan Performa Tinggi Nah Ini Bisa Menjadi Pilihan Untuk Mereka Dan Jangan Lupa Comment Menurut Kalian Laptop Gimana Sih Boleh Mungkin Kalau Gue Ada Beberapa Yang Belum Gue Bilang Di Laptop Ini Kayak Fitur Dan Apa Lagi Di Videonya Boleh Juga Di Comment Supaya Teman Teman Yang Nonton Tahu Dan Juga Jangan Lupa Subscribe Jika Kalian Menyukai Konten Yang Dikeluarkan Oleh Channel Ini Oke Itu Sih Thank You For Watching And I'll See you In The Next Video Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati